Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe, terima kasih Halo teman-teman, di video kali ini aku mau share lagi mengenai plan with me di bulan Oktober dan ini yang pertama aku bikin covernya terlebih dahulu dan kali ini aku bikin temanya kayak daun-daun gugur gitu sih teman-teman dan ini random banget juga gak tau juga ya teman-teman karena aku suka banget sama tema-tema alam gitu dan aku harap kita bisa tetap melakukan hal-hal kecil yang dapat membuat bahagia setiap harinya nah salah satunya dengan membuat bulan jurnal seperti ini dan tidak lupa juga selalu bersyukur, aku tulis yang pertama pasti dalam bulan jurnal pada bagian depan pasti ada cover ya teman-teman dan yang pasti ditulis nama bulannya dan biasanya tiap bulan itu ada temanya aku bilang tadi temanya ini random banget ya teman-teman ya masih tentang tanaman dan alam aja gitu sih teman-teman dan ini bebas banget kalian mau bikinnya seperti apa dan biasanya pada bagian selanjutnya ini ada quotes teman-teman tapi untuk bulan ini aku pengen bikin ya seperti ini aja gambar-gambar simple tanaman atau bunga seperti ini jadi biar terkesan beda aja teman-teman dari bulat-bulat jurnal sebelumnya seperti itu dan poin selanjutnya yang selalu ada dalam bulat jurnal yang selalu aku bikin setiap bulannya yaitu overview atau sinopsis masih sama seperti sebelum-sebelumnya ini adalah ringkasan yang terjadi dalam satu bulan ini aku tulis dari angka 1 sampai 31 ya teman-teman yang berarti angka 1 sampai 31 ini menggambarkan tanggal setiap harinya intinya ini tuh ringkasan yang menggambarkan hari ini dan ditulis dalam satu kalimat contoh hari ini aku pergi kemana atau hari ini aku lagi selesai bikin resep masakan baru misal seperti itu dan menurutku kita harus belajar menghargai hal sekecil apapun yang terjadi dalam diri teman-teman dengan itu kita dapat selalu bersyukur orang gak selalu menunggu hari ini terjadi hal yang besar hal yang menabjubkan dulu baru kita bersyukur nah overview atau sinopsis ini kalau suatu saat kita buka lagi pengen baca-baca lagi jadi kita ingat nih apa yang terjadi dalam satu bulan ini tanpa perlu bolak-balik lihat sampai belakang nah ini selanjutnya yaitu aku tulis berupa kalender gitu teman-teman kalender semacam kalender mini untuk di bulan ini oktober sambil aku tulis tanggalnya selanjutnya ada aku kasih semacam bingkai seperti ini masih dalam tema daun-daun gitu teman-teman daun-daun hijau daun-daun kering ya macam-macam lah teman-teman ini kalian bisa terserah deh mau dengan tema apapun itu dan ini gak lupa juga aku tulis goalsnya yang ingin aku capai dalam bulan ini dan ini terserah banget kalian pengen mencapai goals apa gak perlu goals yang harus besar dulu yang mesti dicapai gak juga teman-teman misal mau belajar masak pada bulan ini atau selanjutnya pengen menurunkan berat badan dalam bulan ini menurunkan 2 kg atau 1 kg misalnya seperti itu bisa ditulis sebagai tolak ukur teman-teman dan kalau misalnya belum tercapai juga dalam bulan ini juga kita gak perlu sedih juga kita bisa ngulang lagi pada bulan-bulan berikutnya seperti itu teman-teman dan masuk pada poin selanjutnya ini adalah mood tracker teman-teman fungsinya untuk nge-track mood kita setiap harinya nah di bulan ini ya masih sama seperti tema yang sebelumnya aku kasih gambar pohon seperti itu dan aku kasih daun-daun yang gugur gitu teman-teman temanya kali ini simple aja dan yang pasti ditulis tanggal 1 atau menggambarkan angka 1 sampai tanggal 31 dan aku buat keterangannya warna orange kuning dan juga coklat orange itu pada bulan ini menggambarkan hari kita dalam satu hari ini sedang baik kalau sedang happy gitu teman-teman kalau warna kuning menggambarkan biasa aja lalu kalau warna coklat kalau hari ini lagi kurang baik atau lagi sad seperti itu teman-teman tiap hari selalu ada warna untuk menggambarkan mood kita atau perasaan kita di hari itu intinya beri pilihan positif dan juga negatif seneng atau sedih biar ada bedanya antara plus atau minus jadi setiap bulan itu selalu seru ya teman-teman karena manusia sendiri adalah makhluk yang pelupa ya kadang yang terjadi dalam 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu bahkan dalam seminggu yang lalu kadang kita habis ngapain atau terjadi apa kita juga kadang lupa dan dalam 1 bulan kita buka lagi bule jurnal itu akan sangat membantu kita banget sih teman-teman kalau menurutku dan ini selanjutnya yaitu habit tracker nah habit tracker sendiri fungsinya itu untuk nge-track kebiasaan di bulan ini teman-teman kebiasaannya terserah aku bikin kolom kecil jumlahnya seperti ini dan kalian itu tidak ada patokan khusus ya habit trackernya itu mau berapa jumlahnya mau bikin habit apa setiap harinya sesuai dengan tanggal di bulan ini juga tanggal 1 sampai tanggal 31 cara kerjanya kalau kalian berhasil menyelesaikan apapun atau yang udah kalian plan misalnya olahraga baca buku tidur lebih awal misalnya seperti itu itu kita beri tanda teman-teman atau diberi stabilo misal aku workout atau olahraga di tanggal 1 nah dikasih tanda tuh di tanggal 1 nya dilingkari atau diarsir tapi kalau tidak melakukan di tanggal itu kita tidak perlu diisi atau tidak perlu dicoret nah habit tracker ini mengajarkan untuk konsisten dengan apa yang telah kita jadwalkan sendiri teman-teman ini contohnya nomor 1 workout seperti itu ya teman-teman yang udah aku jelasin tadi nah selanjutnya poin terakhir biasanya aku bikin weekly planner nah seperti ini teman-teman weekly planner sendiri adalah perencanaan tiap minggunya cara kerjanya itu mirip yang tadi yang monthly planner bedanya yang weekly ini ini spesifik teman-teman misal rincian apa aja sih yang terjadi dalam setiap harinya atau list apa sih seperti to do list tapi bedanya lebih spesifik teman-teman seperti itu oke teman-teman itu tadi penjelasan singkatnya kalau kalian suka sama videonya jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe ya tunggu-tunggu video selanjutnya bye so selamat menikmati selamat menikmati